Terima kasih telah menonton Sejarah komik di Indonesia saat ini mengetahui bahwa Indonesia memiliki begitu banyak ragam dan jenis komik Sejarah komik di Indonesia pun terentang sampai ke sekitar dekade 1920-an Komik atau dikenal juga dengan sebutan cergam, cerita gambar, sudah menjadi bagian sehari-hari masyarakat Indonesia sejak dulu Sebetulnya, bagaimana gambaran singkat sejarah komik Indonesia? Kalau dilihat dari kreatornya, Owangi tentu itu 1930, saya kira ya Adalah bentuk komik strip, ya itulah komik pertama Tapi kalau misalnya Mas Iwan itu punya versi sejarah tidak mesti dimulai dari kreator Tapi dari kapan orang mulai membaca komedi Indonesia gitu kan Owangi ya dia, dia itu tahun 1930 dan kemudian tokoh ini berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai put-on Dan put-on hari ini ternyata masih terbit lagi Nah, tetapi kesahian nama Indonesia ini juga dalam tanda kutip ya Pertama itu belum Indonesia tahun 30-40 kita lompat ke 50-an Jadi 50-an ini Raja Komik, Arsendo bahkan menyebutnya dibakar gitu Sehingga asosiasi penerbit komik itu mulai berpikir menyelamatkan bisnis dengan cara bagaimana Apa kira-kira yang tidak menjadi berlawanan dengan ideologi yang jadi kemuni orang banyak gitu kan Maka muncullah wayang Sudah ya, pakai yang ratusan tahun saja Maka lahirlah kursasi dan kursasi ternyata berhasil dengan itu Wayang ini komunikatif Nah, yang penting adalah kelompok bisnis yang sukses ini semua berasal dari Jawa Barat Dengan pendekatan wayang yang mengacu kepada ikonografi wayang orang Jadi tiga dimensional, kostumnya kostum nari gitu, banggung gitu Populer, ini rupa-rupanya ibarat kata bikin keki gitu ya Mereka yang merasa memiliki wayang Gitu Ya, di Jawa Gitu ya Maka muncullah satu komik-komik tandingan ya Tandingan yang bergambarnya wayang kulit Bahasanya bahasa Jawa tingkat dalam Dengan pengantar Pengantar itu ada penguasa militer gitu ya Jadi kayaknya mereka peduli dengan keberimbangan budaya gitu Dia mengatakan ya Sebetulnya yang baik dan benar gitu Itu kira-kira wayang versi Jawa gitu Yakni bahasa Jawa dan wayang kulit pula gitu Tapi rupa-rupanya tidak bersambut gitu ya Sehingga komik wayang ini langka gitu Itu tahun 1956 gitu Nah, mendekati 60-70-60 Itu banyak komik-komik yang apa ya Menceritakan situasi politik dalam arti propaganda ya Propaganda gitu Dan memasuki order baru Masuklah komik-komik roman ya Yang merupakan satu selebrasi Apa kehidupan baru ya Urban Yang simzaldi Kemudian kita tahu 70-an silat Nah, baru 80 komik tintin masuk gitu kan Itu ya Meskipun tersemahan Tapi dia merupakan fenomena Indonesia Apa namanya Sangat populer Dan berperan besar Membunuh komik lokal ini Bagaimana komik-komik Indonesia Yang sekarang ada ini Terbentuk akibat dari Suatu perjalanan yang panjang Bahkan sebelum kemerdekaan Atau sebelum disebut Ada nama Indonesia Saya menyatakan ada Dari 1920-an Yang baru saya temukan baru itu sih Ada Tokoh, karakter yang diciptakan oleh Nggak jelas namanya Seorang Namanya Ton Kemudian Serinya adalah seri Kromo namanya Seorang Peribumi Memang digambarkan Seperti pada umumnya Bangsa Bangsa Peribumi saat itu Selalu digambarkan Bodoh Selalu digambarkan Menjadi Manusia yang Manusia yang Yang seralu salah Di mata Belanda Sebaiknya juga disadari bahwa Itu Itu Dikonsumsi masyarakat Sehingga Pola pikir Kolonial Penjajah Dan Dan Peribumi Dan yang dijajah Itu Sedikit banyaknya Menjadi pola Menjadi salah satu Pilihan Pola yang ada di Komik-komik selanjutnya Misalnya Ada Apa namanya Tuhan Tanah Dan Orang Kecil Itu Yang orang kecil Misalnya Digambarkan bodoh Kecuali Kecuali jagoannya Ada satu lagi Yang dekat Dekat tahunnya Dengan Put on Yaitu Mencari Puter Hijau Karangan Nasrun 1939 Nasrun ini Sering Dikatakan Kalau tidak salah Oleh Perdebatan Jadi perdebatan Jadi komik Komik Indonesia Pertama Waktu itu Put on Atau Nasrun Soekarno Dan Pemerintahannya Mencari-cari Apa yang disebut Sebagai Kebudayaan Indonesia Dan pengen Menghilangkan Nilai-nilai Barat Pokoknya Penerbit Itu Punya Punya Inovasi Inovasi Bagaimana Menerjemahkan Nasional Tadi Termasuk Wayang Jadi Diciptakan Komik Wayang Diciptakan Komik Legenda Cerita Rakyat Yang Walaupun Komik itu Berasal Media Komik Teknologi Komik itu Berasal Dari Barat Paling Tidak Isinya Lokal Itulah Yang Strategi Mereka Kemudian Ya di tahun 70-an Ini Jandra Orientasi Pada Jandra-jandra Yang dominan Di dunia Dunia komik Superhero Walaupun Kita tidak Terlalu banyak Kemudian Roman Kemudian Silat Silat ini Menarik Karena Bisa dianggap Sebagai Nasional juga Karena khas Tapi Pada Dasarnya Silat Ini Komikus Komikus Itu Membuat Silat Dengan Rujukan Cerita Silat Film Cina Yang banyak Masuk Ke Indonesia Dan Adaptasi Dari Koboy Jadi Plot Cerita Koboy Itu Dialihkan Kedalam Setting Indonesia Dan Senjatanya Pun Diganti Dari Pistol Menjadi Pedang Atau Golok Banyak Juga Komik-komik Yang bersifat Legitimasi Komik-komik Legitimasi Itu Komik-komik Yang dibuat Untuk Menguatkan Posisi Pemerintah Atau Salah Satu Antara Penjajah Atau Penjajah Atau Pemerintah Contoh Paling Kelihatan Itu Yang dibuat Oleh Hasmi Dan Hasmi Dan With NS Yang Katanya Katanya Mas Hasmi Sendiri Komik ini Membuat Saya berhenti Membuat Gundala Karena Konsentrasi Penuh Pada Judul Komik itu Timnya Hasmi With NS Ini Harus Menyewa Tim Artis Yang banyak Demi Sebuah Legitimasi Atas Pemerintah Saat itu Saya hanya akan Melanjutkan Tapi Sebelumnya Hendak Perkenalkan Atau Mempertanggjawabkan Sebetulnya Hal yang sudah Dilakukan Sudah lama Dipamerkan sudah lama Saya menggunakan Penstrukturan Yang membagi Empat periode Cuma Untuk Yang Sekarang ini Ada Apa namanya Ada Saya gunakan Sebetulnya 1925 Itu yang Pameran Komik itu Baik ya Di Jakarta Pada Tahun 2019 Periode Ini Saya Sebut Sebagai Fase Kepeloporan Dan Itu Adalah Fase Yang Ditandai Oleh Hadirnya Keterkaitan Erat Antara Komik Awal Komik Pelopor Komik Modern Yang Diawal Sejarahnya Komik Modern Indonesia Dengan Media Masa Karena Hadirnya Sebagai Komik Strip Dan Itu Menjadi Sebuah Cabang Sejarah Komik Indonesia Tersendiri Lalu Yang Periode Kedua Adalah 1954 Sampai 1966 Ditandai Oleh Awalnya Era Akusasi Keberhasilan Di Komik Wayang Tadi Sudah Banyak Dibahas Sebetulnya Ada Seri Asik Di situ Komik Superhero Yang Dilokalkan 67 Tentunya Tongkak Antara Oh ya Yang Periode Yang Kedua Itu Saya Tandai Sebagai Periode Dimana Itulah Fase Pertama Industri Komik Indonesia Terbentuk Jadi Formasi Awal Industri Komik Indonesia Baik Strip Maupun Buku Terutama Dan Pusat-pusatnya Itu Ada di Bandung Jakarta Dan Medan Tapi Sudah Bermunculan Pada tahun 60-an Di Semarang Dan Surabaya Juga Seperti Disebutkan oleh Pak Iwan Pada tahun 63 Terjadi Kelangkaan Kertas Di Medan Misalnya Dan Ada Situasi Krisis Ekonomi Secara Umum Yang Berpuncak Pada 1965 Huruhara Politik Yang Kemudian Ada Pergantian Rezim Pada tahun 1966 Situasi Penuh Tidak Pasti Itu Menyebabkan Ada Juga Ancaman Bagi Keberadaan Para Komikus Waktu Itu Yang Antara Lain Ditandai Dengan Ancaman Sweeping Dari Masyarakat Untuk Mencari Karya-karya Atau Bacaan-bacaan Yang Dianggap Dipengaruhi Oleh PKI Nah Dengan Akhirnya Sibuta Dari Dua Hantu Dari Ganesteha Ada Satu Tonggak Untuk Kita Sebut Sebagai Fase Kedua Industri Komik Indonesia Yang Salah Satu Cirinya Adalah Relasi Yang Sangat Kuat Dengan Film Kemudian 1988 Masuk Komik Jepang Dan Pada Tahun 1992 Sebetulnya Praktis Sudah Dominasi Sudah Dominan Sudah Mendominasi Terjemahan Komik Jepang Di Pasar Komik Indonesia Menggusur Komik Lokal Walaupun Komik Lokal Masih Diproduksi Nah Saya kira Saya hendak Melanjutkan Yang 94 Sampai Sekarang Katakanlah 2020 2020 Saya Anggap Saja Sebagai Periode Keempat Yang Terbagi Dari Dua Fase Satu Fase DIY Yang Menggunakan Moda Produksi DIY Do it Yourself Dengan Menggunakan Teknologi Fotokopi Dan Disebarkan Di Komunitas Komunitas Jadi Basisnya Adalah Komunitas Komunitas Jadilah Penerbitan Underground Independent Comic Yang Korosnya Yang Utama Ada Di Jakarta Yogyakarta Dan Bandung Menariknya Adalah Pada Saat Itu Juga Muncul Kenapa 1994 Bisa Dikatakan Tongkak Nya Adalah Waktu Itu Ada Studio Animik Didirikan Menggunakan Metode Moda Produksi Seperti Komik Amerika Yaitu Ada Sistem Assembly Dari Writer Penciler Inker Sampai Letterer Designer Layouter Dan Kemudian Diproduksi Diterbitkan Tapi Secara Indi Mungkin Setelah 2011 Itu Mulai Orang Memanfaatkan Media Sosial Bukan Hanya Sebagai Galeri Karya Atau Untuk Pitching Saya Apa Namanya Artworknya Begini Saya Bisa Menggambar Begini Tapi Para Komikus Muda Itu Kemudian Memang Menjadikan Medsos Sebagai Wahana Penerbitan Komik Mereka Walaupun Gratis Yang Menentukan Disini Kebanyakan Dari Sisi Penerbit Jadi Selama Selama Ini kan Komponen Industri Perkomikan Kita Penerbit Itu Dikesampingkan Padahal Menurut Saya Penting Itu Penting Karena Tanpa Adanya Penerbit Tentu Komikus Susah Berkarya Dan Itu Terbukti Dengan Tutupnya Penerbit Di Tahun 1890-an Itu Penerbit Tutup Semua Keragaman Komik Indonesia Ini Selain Perlu Diketahui Oleh Generasi Muda Dan Juga Dunia Internasional Perlu Ada Upaya Mengarsipkan Komik Sebagai Produk Budaya Populer Melalui Pengarsipan Kita Akan Bisa Lebih Mengenal Kekayaan Komik Indonesia Dan Bisa Lahir Sejumlah Pengetahuan Baru Dari Arsip Tersebut Melalui Arsip Juga Kita Dapat Melihat Bagaimana Indonesia Dinarasikan Melalui Mata Para Seniman Cergam Indonesia Sebenarnya Itu Persoalan Arsip Itu Buat Saya Lebih Pertama Adalah Bahwa Sejarah Seni Dan Sejarah Kebudayaan Kita Termasuk Perawatan Warisannya Warisan Warisannya Termasuk Artepak Dan Arsip Itu Tidak Pernah Jadi Prioritas Warisan Budaya Kita Terima Misalkan Katakan Seni Rupa Itu Banyak Sekali Sudah Sudah Tidak Tidak Ada Kami Sekarang Sedang Mempersiapkan Atau Meluncurkan Sebuah Situs Tentang Komik Indonesia Dan Situs Itu Akan Tumbuh Terus Tidak Merupakan Bentuk Pinal Akan Tetapi Sebuah Situs Yang Berkelanjutan Karena Memang Pengarsipan Dan Juga Pendataan Apalagi Menstrukturkannya Menampilkannya Kedalam Bentuk Situs Yang Bisa Diakses Oleh Banyak Orang Adalah Sebuah Proses Yang Panjang Dan Mungkin Tidak Berkesudahan Jadi Memang Kearsipan Budaya Itu Penting Apalagi Dalam Hal Ini Komik Yang Mungkin Belum Atau Jarang Diarsipkan Karena Itu Kami Berinisiatif Untuk Menyusun Sebuah Arsip Komik Dalam Bentuk Website Dan Arsip Ini Bentuk Website Ini Banyak Sekali Gunanya Bisa Jadi Bahan Penelitian Kita Bisa Melihat Kejolak Zaman Yang Ada Di Situ Yang Tercermin Dalam Produk Budaya Populer Yaitu Komik Tadi Kita Bisa Melihat Misalnya Pergerakan Di Daerah Komik Medan Misalnya Gimana Komik Terbitan Bandung Dan Yang Lain Saya Rasa Ini Bisa Jadi Salah Satu Materi Yang Kaya Untuk Meneliti Budaya Populer Indonesia Misalnya Tentang Komikus Perempuan Atau Komik Pertama Perempuan Ini Bisa Juga Kita Lakukan Penelitian Berdasarkan Asik Tersebut Inilah Pentingnya Pengasipan Dalam Bentuk Website Yang Kami Kerjakan Saat Ini Omong Komikus Komikus Perempuan Bagaimana Kiprah Komikus Perempuan Di Indonesia Tidak Juga Karena Sejak Aku Sudah Mulai Baca Komik Aku Juga Mengamati Kalau Dari Dulu Sudah Banyak Sekali Komik Manga Dengan Nama Jepang Padahal Yang Bikin Komikus Perempuan Ada Majalah Manga Namanya Splash Yang Bikin Empat Komikus Perempuan Ada Gita Ada Aria Dan Ada Shirley Aku Lupa Satu Lagi Dan Sementara Kalau Yang Saya Kerjain Itu Sebenarnya Saya Hampir Sama Dengan Panutanku Namanya Mbak Tita Larasati Mbak Tita Itu Udah Bikin Komik Yang Bercerita Tentang Keluarganya Tentang Anak Anak Dan Saya Pun Ikutan Sejak Tahun 2005 Saya Mulai Bercerita Tentang Keluarga Saya Kalau Yang Aku Lihat Beberapa Komikus Perempuan Senang Termasuk Saya Untuk Bercerita Tentang Apa Yang Saya Amati Misalnya Kehidupan Sehari-hari Atau Kehidupan Keluarga Teman-teman Yang Aku Lihat Sekarang Sudah Banyak Juga Komikus Perempuan Yang Mengambil Tema Yang Dulunya Dianggap Hanya Laki-laki Yang Bisa Bikin Tema Seperti Itu Aku Rasa Hanya Kita Komikus Perempuan Yang Prestasi Kita Kadang-kadang Dianggap Bias Dengan Penampilan Jadi Banyak Sekali Kayak Misalnya Komen-komen Di Instagram Banyak Yang Malah Kok Komenin Penampilan Gue Bukannya Komenin Kualitas Karya Gue Demikianlah Sekilas Sejarah Komik Indonesia Dan Pentingnya Dokumentasi Komik Sebagai Bagian Dari Budaya Populer Indonesia Komik Ternyata Bisa Menjadi Jendela Untuk Mengintip Sejarah Indonesia Dan Jika Sejarah Komik Tersebut Diarsipkan Dengan Baik Maka Ini Bisa Menjadi Bahan Riset Dan Bahan Berkarya Bagi Para Sediman Kita Kedepannya Terima Kasih Untuk Perhatian Ternyata 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 Terima kasih.